Pemerintah Pusat akan kucurkan anggaran sebesar 5,8 triliun untuk sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Informasi suntikan anggaran dari pemerintah itu disampaikan oleh Manfarek Krab, Santiago Salahudin Uno, setelah menyaksikan World Superbike Mandalika 2023. Nantinya, anggaran akan dialokasikan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Mandalika. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung DPSP, harus tuntas sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Kami sudah alokasikan anggaran tambahan 5,8 triliun, agap Sandiaga Uno. Manfarek Krab menegaskan, infrastruktur yang diutamakan dalam pembangunan ini adalah akomodasi transportasi. Hak tersebut bertujuan untuk memudahkan kedatangan tamu yang ingin menonton di sirkuit Mandalika. Hal tersebut bertujuan untuk kemudahan kedatangan tamu yang ingin menonton di sirkuit Mandalika maupun berwisata. Salah satunya adalah pembangunan tol laut di Lombok dan penyiapan infrastruktur kapal cepat di kota Mandalika. Sekitar 80 persen kamar-kamar hotel di kawasan Mandalika juga sudah dibuking oleh pembalap, ofisial, dan kru MotoGP 2023. Padahal, ajang balap motor itu baru akan digelar pada bulan Oktober 2023. Kamar-kamar hotel yang sudah tergabung dengan kami sudah terbuking semua. Sekitar 80 persen didominasi ofisial dan kru. Beber Ketua Mandalika Hotel Association MHA Syamsul Bahri. Yang menjelaskan sistem booking dilakukan berupa pembayaran down payment atau DP, sekitar 50 persen. Sebagai tanda bahwa mereka sudah konfirmasi dan akan melunasi menjelang ajang balap di gelar. Ketika kru dan ofisial ini sudah memesan, artinya sudah pasti mereka akan melunasi. Namun selama jadwal MotoGP tidak berubah, diakini sisa pembayaran akan dilunasi, terang Syamsul. Bahkan dari informasi yang sudah diterimanya, sejumlah hotel berbintang yang sedang dibangun di Mandalika pun sudah terpesat. Hotel sebelah Raja Kuta Hotel pembangunan sedang berjalan pun itu sudah dipesat kamarnya. Ibu General Manager JM Hotel Kuta Lombok ini. Ini menunjukkan gaung gelaran MotoGP sangat besar, tanpa promosi sekalipun. Lain halnya dengan WSBK, bahkan Syamsul memprediksi jumlah penonton MotoGP bisa 3 kali lipat dibanding WSBK lalu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bulan Ramadan nanti tetap race, bukan masalah untuk toprak. Lombok is welcoming Ramadhan. How are you from Asia? I'm very happy because every year I'm waiting in Ramadhan because one month I'm enjoying also with Ramadhan. Because you know, we are eating with family, you know, this is very good. And I'm very happy, you know, we're very close and we are starting Ramadhan.